5, 4, 3, 2, 1, 0 Hai 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 Selamat datang di channel youtube Kak Citra Apa kabar nih adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat dan siap untuk belajar Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 6 Kita belajar di tema 3, tokoh dan penemuannya Subtema 1, Penemu yang mengubah dunia, pembelajaran yang ke-6 Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat Untuk meningkatkan konsentrasi belajar, kita harus memelihara kebugaran jasmani Dengan konsentrasi yang baik, banyak hal yang akan kita peroleh Bahkan mungkin suatu hari nanti kita mampu menjadi ilmuwan yang mampu mengubah dunia Nah sekarang kita akan olah tubuh kita dengan mengulang kembali latihan untuk menjaga kebugaran jasmani Pada pembelajaran sebelumnya adik-adik sudah belajar tentang kebugaran jasmani Bagaimana olahraga yang menjaga kesehatan dan kebugaran jasmani atau tubuh kita Kita bisa melakukan push up, sit up, pull up dan lain sebagainya Kita akan mengulang kembali latihan push up, sit up dan vertical jump Serta lompat ke depan belakang dengan variasi permainan untuk meningkatkan kebugaran Dengan bantuan guru kalian, kalian dapat menghitung kemampuan dalam melakukan gerakan Untuk melatih kebugaran dengan menggunakan stopwatch Jadi untuk berlatih ini adik-adik, kalian perlu dibantu oleh orang dewasa Untuk mengukur kebugaran kalian Selain variasi latihan, kamu juga dapat melakukan permainan secara berkelompok Yaitu permainan gerobak dorong berpasangan Bermain saling mendorong Loncat tegak mencapai sasaran Dan balap karung ke depan dan ke belakang Nah ini adalah contoh latihan kebugaran jasmani melalui permainan Yang pertama adalah bermain gerobak dorong Nah disini diperlukan dua orang anak Salah satunya menjadi gerobaknya dan salah satunya menjadi orang yang mendorong Ini akan melatih kebugaran jasmani kalian juga Terutama memperkuat otot tangan kalian Lalu ada permainan saling mendorong Nah disini dalam olahraga ya adik-adik ya Bukan kok bertengkar atau bermusuhan dengan teman untuk saling mendorong Tidak Nah untuk latihan kebugaran jasmani ini Diperlukan juga dua orang yang saling mendorong Disini diperlukan kekuatan otot tangan dan otot kaki kita untuk bertahan Lalu ada loncat tegak mencapai sasaran Dan balap karung maju serta balap karung mundur Jadi kalian bisa praktekkan ya dengan teman-teman kalian Yang pastinya harus dengan pengawasan orang dewasa Setelah melakukan permainan di atas Siswa dilatih untuk melakukan push up, sit up dan vertical jump Kamu juga dapat mempraktikan variasi permainan Yang telah kalian buat pada pertemuan sebelumnya Ingatlah adik-adik untuk selalu bermain dengan sportif Jujur dan berhati-hati Bayangkan seandainya Tuhan Tidak memberi karunia akal dan kecerdasan kepada para penemu Nah sekarang kita akan berdiskusi bersama nih adik-adik Untuk mengetahui penemu roda dan manfaat penemuannya tersebut Bagi kehidupan warga dunia Nah hari ini kita mau belajar tentang penemu roda Roda pengubah wajah dunia Nah siapa ya Charles Goodyear ini Yuk kita baca bersama-sama Perhatikan semua benda di sekeliling kita Adakah yang memiliki roda? Banyak sekali mesin, peralatan dan alat transportasi Dan benda buatan manusia itu menggunakan roda Nah roda merupakan salah satu penemuan terbesar manusia Yang membuat semua pekerjaan itu menjadi lebih mudah Awalnya roda dibuat oleh ahli menggunakan mesin pemintal Peninggalan roda paling tua itu berasal dari Mesopotamia Yang digunakan untuk kendaraan di sekitar tahun 3000 sebelum masehi Kemudian muncul juga di Tiongkok, Arab, Eropa dan belahan dunia lainnya Perkembangan roda dimulai dari bentuk sederhana Berupa balok kayu yang digulingkan Kemudian diubah menjadi potongan melintang balok kayu Roda bundar utuh dengan pasak di tengahnya Hingga roda berjari-jari Bagian tengah roda kemudian juga diganti besi Sehingga roda menjadi semakin kuat Seiring dengan perkembangan zaman Roda itu terus mengalami perbaikan Charles Goodyear pada tahun 1839 Itu berhasil menciptakan ban terbuat dari karet yang lebih tahan goncangan Dan lebih kuat terhadap gesekan permukaan jalan adik-adik Lalu pada tahun 1845 Thompson & Dunlop kemudian menciptakan ban yang berisi udara Pada perkembangannya saat ini roda mempunyai banyak ukuran dan jenisnya Ada yang terbuat dari besi, kayu, karet atau gabungan dari beberapa jenis bahan yang disesuaikan dengan fungsinya Berkat penemuan roda ini Menempuh jarak antar tempat di berbagai belahan dunia Menjadi lebih mudah dan lebih cepat adik-adik Pengaruh roda sangat terasa terhadap perkembangan ekonomi masyarakat dunia Karena pendistribusian barang-barang perdagangan menjadi lebih cepat dan mudah Nah tanpa adanya roda tentunya kehidupan manusia akan menjadi sangat sulit Itu tadi tentang roda pengubah dunia Jadi adik-adik sekarang dengan adanya roda kehidupan manusia menjadi lebih mudah Ini adalah gambar perjalanan dari terciptanya sebuah roda Jadi sebelum tahun 3000 sebelum masei Menggelondongkan kayu yang digulirkan untuk memindahkan barang Jadi untuk memindahkan barang, barangnya itu ditaruh di atas gelondongan kayu Lalu gelondongan kayunya ini digulirkan untuk memindahkan benda atau barang yang sangat berat adik-adik Lalu tahun 3000 sebelum masei itu roda mulai ada untuk memintal kain atau memintal benang pada zaman itu Lalu 1500 sebelum masei roda kayu dengan sumbu atau as tercipta adik-adik disini Nah sesudah masei ada roda kayu dengan jeruji Jadi pada zaman dahulu roda kayunya memakai jeruji seperti ini adik-adik Jerujinya pun ada yang berasal dari kayu juga Nah pada tahun 1839 sampai sekarang terciptalah roda yang terbuat dari karet Lalu jari-jarinya itu terbuat dari besi yang kita isi dengan udara Nah lalu kita gunakan untuk ban sepeda, ban mobil dan lain sebagainya Ini adalah alur dari terciptanya sebuah roda Apakah teks tersebut termasuk ke dalam teks eksplanasi ilmiah? Iya adik-adik ya karena disitu ada runtutan dari terciptanya roda itu sendiri Jadi ada runtutan peristiwa sehingga disebut dengan teks eksplanasi ilmiah Nah disini paragraf pertama topik masalahnya adalah Roda merupakan salah satu penemuan terbesar manusia yang mempermudah pekerjaan semua orang ya Semua masyarakat yang ada Lalu paragraf yang kedua itu berisi deret penjelas Nah paragraf kedua tadi isinya adalah Awalnya roda itu dibuat menggunakan mesin pemintal kain Lalu peninggalan roda tertua itu berasal dari mesopotaminia Lalu perkembangan roda dimulai dari balok kayu yang digulingkan Kemudian berkembang menjadi potongan melintang balok kayu Roda bundar utuh dengan pasak di tengahnya Roda kayu berjari-jari hingga menjadi roda sempurna berbahan besi yang kuat Itu paragraf penjelas di paragraf yang kedua Lalu paragraf yang ketiga itu masih berisi deret penjelas Tahun 1839 Charles Goodyear berhasil membuat ban karet yang tahan goncangan dan lebih kuat terhadap gesekan permukaan jalan Lalu tahun 1845 Thompson & Dunlop menciptakan ban yang berisi udara Yang berkembang hingga saat ini dengan berbagai ukuran, jenis, dan bahan sesuai dengan fungsinya Lalu paragraf keempat itu berisi kesimpulan atau pesan atau pendapat pribadi dari penulisnya Nah disitu isinya adalah Penemu roda membuat kehidupan manusia menjadi lebih mudah dan cepat Seperti distribusi barang-barang perdagangan ke berbagai tempat yang mampu meningkatkan ekonomi masyarakat dunia Ini tadi adalah rincian dari teks eksplanasi ilmiah Nah bagaimana tanggung jawab para penemu tersebut sehubungan dengan penemunya? Apakah mereka bertanggung jawab atas hak yang telah mereka dapatkan? Ayo kita temukan jawabannya Jadi adik-adik disini ada pertanyaan Sebutkan beberapa macam hak yang dimiliki oleh para penemu tersebut Ya, hak kebebasan berkarya dan mengembangkan karyanya Mereka mempunyai hak untuk berkarya adik-adik Kita pun juga memiliki hak untuk berkarya Lalu apakah mereka telah mendapatkan haknya? Coba jelaskan Pastinya mereka sudah mendapatkan haknya Karena kebebasan berkarya itu membuat mereka akhirnya menemukan sesuatu penemuan yang sangat bermanfaat bagi dunia Berikutnya, apa ya manfaat hak tersebut bagi mereka? Tentunya mereka akan lebih bersemangat dalam mengembangkan penemuannya Dan mereka merasa bermanfaat bagi orang banyak Apakah mereka telah bertanggung jawab terhadap hak yang telah mereka dapatkan? Nah disini mereka sudah bertanggung jawab Karena mereka menggunakan hak mereka untuk memberikan manfaat bagi orang lain Contohnya penemuan roda oleh Thompson & Dunlop itu tadi Mempermudah pekerjaan manusia seperti distribusi barang Baca dengan teliti cerita pendek berikut ini Nah ada cerita ya berjudul Hak dan Tanggung Jawab Ani adalah putra bapak dan ibu Yaakob Pak Yaakob menyekolahkan Ani di sebuah sekolah yang cukup ternama di desanya Pak Yaakob memenuhi semua kebutuhan sekolah Ani Seperti buku-buku, seragam sekolah, serta peralatan lainnya Bu Yaakob juga selalu membuat bekal makanan sehat untuk Ani di sekolah Ani sangat bersyukur dengan perhatian ayah dan ibunya Ia selalu mematuhi nasihat ayah ibu Ani juga rajin sekolah, rajin belajar dan mengerjakan tugas sekolah tanpa perlu diingatkan Ani kemudian selalu naik kelas dengan nilai yang sangat memuaskan Bapak dan ibu Yaakob sangat bangga kepada Ani Nah adik-adik dari bacaan ini kita mengetahui bahwa Ani ini sudah melakukan kewajibannya sebagai seorang anak Dan orang tuanya itu sudah memberikan hak yang Ani butuhkan untuk bersekolah Melanjutkan pendidikannya untuk mendapatkan perhatian dari orang tuanya Sebutkan hak Ani dalam cerita tersebut Nah hak Ani adalah hak mendapatkan pendidikan Lalu mendapatkan makanan yang sehat dan mendapatkan perhatian dari orang tua Ini juga termasuk hak adik-adik semuanya untuk mendapatkan pendidikan Mendapatkan makanan yang sehat dari orang tua kalian Dan mendapatkan perhatian dari orang tua kalian Lalu apakah Ani telah mendapatkan haknya? Ya Ani sudah mendapatkan haknya Jelaskan dan berikan contohnya Nah disini karena orang tuanya telah memberikan perhatian yang cukup kepada Ani Contohnya hak bersekolah untuk mendapatkan pendidikan Mendapat peralatan sekolah untuk mendukung sekolahnya Dan bekal makanan yang sehat untuk menjaga kesehatannya Lalu apa manfaat hak tersebut bagi masa depan Ani? Ya ia akan menjadi orang yang berpendidikan tentunya adik-adik dan sehat Sehingga ketika dewasa nanti dia dapat meraih cita-citanya Lalu apakah Ani telah bertanggung jawab terhadap hak yang telah ia dapatkan? Ya Ani itu sudah bertanggung jawab Karena perhatian orang tuanya tidak ia sia-siakan Hal tersebut tercermin dari sikapnya yang selalu mematuhi nasihat orang tua Rajin sekolah, rajin belajar dan mengerjakan tugas-tugas yang ada Jadi adik-adik jangan sia-siakan hak yang telah kalian terima Kalian harus bertanggung jawab dengan hak yang telah kalian terima Apa yang akan terjadi jika Ani tidak bertanggung jawab terhadap haknya? Pastinya orang tuanya akan kecewa adik-adik Ani akan terperangkap kepada dalam kebodohan Serta akan merusak masa depan Ani Jadi adik-adik kalian harus bertanggung jawab atas hak yang kalian dapatkan Nah cerita tadi bisa kita buat bagian seperti ini adik-adik Kita buat diagram seperti ini Hak Ani tadi adalah mendapatkan pendidikan, mendapatkan makanan yang sehat dan mendapatkan perhatian dari orang tua Nah dampak jika bertanggung jawab pada kewajiban Nah ia akan menjadi orang yang berpendidikan Ani tadi ya Menjadi orang yang sehat Ketika dewasa dia akan bisa mencapai cita-citanya Apa manfaat dari kewajiban yang Ani lakukan tadi? Ya tujuannya akan tercapai dan akan dihargai orang lain Orang tua akan senang adik-adik Nah dampaknya apa jika Ani tidak bertanggung jawab pada kewajibannya? Ya orang tuanya akan kecewa Ani akan terperangkap dalam kebodohan dan akan merusak masa depannya Bagaimana dengan adik-adik semuanya? Apakah adik-adik telah bertanggung jawab terhadap hak-hak yang telah adik-adik dapatkan? Nah sekarang adik-adik perlu merenungkannya dan memperbaiki diri kalian Tuliskan pengalaman dirimu dalam menggunakan hak yang telah kamu dapatkan Adik-adik bisa menulisnya dengan bentuk diagram seperti ini Jadi kewajibanku apa? Dampak jika kewajibanku aku lakukan? Jika kita bertanggung jawab terhadap kewajiban kita? Lalu manfaatnya apa untuk kita? Dan dampaknya apa jika kita tidak bertanggung jawab? Contohnya seperti Ani tadi Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di mata pelajaran tematik Kelas 6, tema 3, subtema 1, pembelajaran yang ke-6 Semoga video pembelajaran ini bermanfaat ya untuk adik-adik semua Dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya Tuhan memberkati Jangan lupa tekan tombol subscribe Lalu tekan loncengnya Tekan juga tombol like Lalu share ke media sosial kalian Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra Terima kasih Sampai jumpa